Halo teman-teman Atlas Boy! Kami dari tim kreatif Atlas Boy Adventures mau jelasin ke kalian proses bagaimana sebuah background animasi dibuat. Nah, selanjutnya nih ada beberapa tahap dalam membuat sebuah background master animasi. Pertama, kita ada proses Sketch Rough Layout atau Sketch Kasar. Gunanya Sketch Kasar ini adalah untuk mendapatkan angle yang pas, komposisi, dan tata letak objek dalam ruangan baik eksterior maupun interior. Dengan memperhitungkan pergerakan dan sirkulasi animasi serta mengatur dengan benar perbandingan ruangan dengan benda-benda di sekitarnya. Setelah Sketch Layout done, selanjut masuk dalam proses Line Art di mana Sketch Kasar di-clean up menjadi garis layout yang lebih solid sehingga Line Art ini menjadi guide dalam tahap coloring. Nah, dalam coloring, untuk coloring background Atlas Boy Adventures ada beberapa tahapan dalam mewarnainya. Pertama, basic color di mana objek yang ada dalam layout diberi warna dasar yang sesuai. Misalkan untuk lemari diberi warna coklat, atau sebuah batu diberi warna gray, dan ya seterusnya. Shading ini adalah proses memberikan sedikit kesan bayangan atau gradasi lah di dalam objek-objek background agar background terlihat lebih bervolume dan tidak flat. Kemudian ada Texturing. Penggunaan texture atau brush berteksture di background akan memberikan kesan yang lebih artistik ke backgroundnya. Nah, terus grading adalah proses final untuk mendapatkan brightness dan kontras yang diinginkan. Bahkan, proses grading dengan menggunakan teknik multiple layer juga digunakan untuk mendapatkan kesan dari background siang. Bisa jadi seperti ini nih, kayak malam, atau sore, atau mendung, dan yang lain sebagainya. Demikian, teman-teman Atlas Boy. Semoga tadi enjoy ya nonton videonya. Jangan lupa subscribe. Oh iya, mau tutorial apa lagi yang kalian mau lihat? Comment ya di bawah.